Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dodi Fertensyah Semoga kita semua dalam keadaan seterus ya Di video kali ini kita masih terus bermain ya Dengan Power Sale Ternyata asik loh bermain dengan Power Sale ini Untuk pembahasan topik kali ini kita masih bermain dengan perintah WMI Object Tapi kasusnya adalah Bagaimana kita bisa menampilkan proses-proses yang sedang running Di dalam komputer kita dan komputer remote Dan sebagai bonusnya saya akan kasih tips buat teman-teman Untuk mematikan proses yang ada di komputer remote hostnya Nah penasaran kan teman-teman ya Gimana caranya mematikan proses yang ada di remote hostnya Sekarang kita langsung saja buka Power Sale di komputer teman-teman semuanya Seperti biasa jangan lupa kita menjalankan Power Sale ini dengan mode administrator ya Atau run as administrator Nah komen untuk melihat proses-proses yang ada di komputer lokal kita Bisa menggunakan perintah Get process Nah ini adalah semua daftar proses-proses yang ada di komputer lokal saya Banyak ya proses-prosesnya ya Simple kan perintahnya Tapi belum selesai Gimana kalau misalkan saya ingin mematikan satu proses yang ada di komputer ini Misalkan saya ingin menjalankan program notepad Nah notepadnya sudah keluar kita cek dulu Prosesnya Notepad dia ada di N Nah ini Ya ini notepad prosesnya dia ada di ID 2368 Atau proses ID nya adalah 2368 Ya saya copy dulu Kemudian saya akan menggunakan satu komen untuk mematikan proses notepad ini Caranya adalah dengan mengetikan get process Kemudian ID adalah 2368 Nah ini adalah ID dari notepad tadi Kemudian kasih pipe Perintah berikutnya adalah ketikan stop strip proses Enter Sekarang kita lihat prosesnya apakah masih ada atau tidak Untuk notepad NN Nis Nitro Nitro OBS Nah kita lihat ya Notepad sudah hilang Seharusnya dia ada di antara Nitro dengan OBS Nah ini adalah perintah Yang bisa teman-teman gunakan untuk mematikan proses Jika task manager teman-teman korup ataupun rusak Ataupun kena virus Jadi bisa pakai solusi seperti ini Nah yang menariknya adalah bagaimana caranya kita bisa melihat proses yang sedang berjalan di komputer remote host Sekarang kondisinya adalah Saya sudah punya satu perangkat remote atau komputer remote yang sedang running Untuk melihat proses yang sedang running di komputer host atau komputer remote host itu sangat gampang Jadi perintahnya tetap menggunakan yang tadi yaitu get process Cuman kita tambahkan dengan parameter komputer name nya Nah kebetulan komputer name nya adalah doi Maka ketika di enter ini adalah semua proses-proses yang sedang running di komputer doi Seperti yang teman-teman lihat Kalau dibandingkan dengan proses yang ada di local host sebelumnya lebih sedikit ya dibandingkan dengan local host tadi Nah disini ada notepad Sekarang tips buat teman-teman bagaimana cara mematikan proses notepad ini yang sekarang lagi running di komputer remote Tetap kita catat PID nya ya atau proses ID nya 1712 Nah untuk komen nya agak berbeda teman-teman Jadi kalau kita gunakan perintah get process ini untuk mematikan proses di komputer remote Pasti gak akan bisa Buktinya seperti ini Saya coba masukkan parameter komputer name nya itu adalah doi Kemudian ID nya adalah 1712 Oke kita enter Nah pasti muncul error Karena get process ini tidak bisa digunakan untuk mematikan proses secara remote Atau di dalam jaringan Karena fungsinya itu dia tidak support Fungsi dari stop process ini Nah makanya kita gunakan fungsi terminate yang ada di dalam WMI object Perintahnya adalah dengan mengetikan get WMI object Kemudian kita gunakan kelas win32 underscore process Jadi kita akan mengambil proses yang ada di komputer remote Dan jangan lupa kita harus tulis nama dari komputer remote tersebut Misalkan ini adalah namanya doi Kemudian kita filter Jadi kan win32 process ini akan menampilkan seluruh proses-proses yang ada di komputer remote Tapi kita ingin menghapus satu proses saja Maka kita filter dengan berdasarkan nama sama dengan notepad.exe Oke Seperti ini Nah karena kita akan menggunakan perintah lanjutannya adalah terminate Maka untuk perintah awalnya Ini kan ada dua perintah ya Gateway, Ojek, blablabla dan seterusnya sama terminate Nah maka kita kasih tanda kurung dulu Untuk perintah yang pertamanya Nah seperti ini Setelah itu kita tinggal tekan tombol enter Dan notepad akan menghilang Untuk melihat buktinya kita tinggal buka lagi Proses yang ada di komputer remote Jika teman-teman perhatikan Proses dari notepad itu sudah hilang Dia tidak ada lagi di sini Dan programnya pun sekarang sudah hilang Jika teman-teman masih penasaran Saya akan menunjukkan cara kedua Dalam menghapus proses di PowerShell Nah ini informasi buat teman-teman semuanya Kalau di PowerShell kita bisa menambahkan variable Seperti pemograman lah ya Jadi ada variable yang bisa kita isi dengan sebuah value Misalkan saya ingin menghapus proses WM Player Windows Media Player Nah maka saya akan membuat satu variable dulu Dengan perintah dollar A atau dollar D Silahkan teman-teman tentukan sendiri variable-nya Misalkan Dika Nah variable Dika ini akan saya masukkan sebuah nilai Yaitu get Strip WMI object Kemudian kelasnya adalah win32 Proses Jadi sama kayak yang pertama ya Caranya Kemudian jangan lupa komputer namenya adalah doi Terus kita filter Berdasarkan nama Sama dengan WM Player Dot X Oke selesai Kita tutup Kemudian kita enter Nah sekarang kita sudah punya satu variable namanya Dika Kemudian variable Dika Kita akan panggil Untuk digunakan perintah selanjutnya yaitu Terminate Jadi konsepnya sebenarnya sama dengan yang pertama Cuman kalau yang pertama kita gabung semua Kalau yang ini kita menggunakan variable Ya Tutup kurung jangan lupa Kemudian kita enter Dan berhasil Kita cek lagi Ternyata Proses yang di bawah tadi Windows Media Player Atau WM Player-nya sudah Hilang Atau sudah dihapus Nah gimana nih teman-teman Kayaknya makin seru aja nih Kalau teman-teman bisa mendalami tentang Komen-komen di PowerShell ini Sebenarnya menarik banget Jadi Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya PowerShell itu adalah gabungan Atau campuran dari Comment Line Dan juga bahasa pemograman Oke sekian video dari saya Kalau teman-teman tertarik Untuk belajar tentang PowerShell Silahkan ketikan komentar di bawah ini Nanti kita akan sama-sama Ngulik bareng tentang Berita-berita PowerShell yang lainnya Sampai jumpa lagi Di video-video saya berikutnya Tutup sehat Keep Secure Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax